Oh iya, untuk link wallpaper desktop ini nanti saya sertakan di deskripsi. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wiptek, channel yang membahas dunia per-gadgetan. Oke, jadi disini sudah ada paket yang isinya sebuah laptop, yaitu HP Pavilion 14 EC0013AU yang pakai prosesor Ryzen 5500U dan RAM 16GB. Jera sedikit, bisa dibilang itu barang termahal yang pernah saya beli pakai uang sendiri, hasil setelah 10 bulanan kerja, itu semenjak saya lulus kuliah tahun kemarin dan akhirnya sekarang saya bisa kebeli laptop ini. Awalnya saya itu ngincer MSI Modern 14 yang pakai Ryzen 5 itu, B5M, tapi pas lihat-lihat di toko hijau, malah ketemu laptop ini HP 14 yang harganya nggak beda jauh, tapi pakai RAM 16GB dan udah ada Office 2019. Malah pas saya tanggal beli itu, di tokonya itu harganya 9,5 juta. Itu udah paling murah di tokpet. Terus, ongkir kargo 150 ribuan, sekitar segitu. Dan saya komboin KSP Gopay Point sekitar hampir 400 ribu. Ya, sejatinya laptop ini harganya 9.250.000an, sekitar segitu pokoknya. Ya, lumayan banget dan saya lagi hoki kayaknya. Soalnya setelah saya check out, pasarannya itu naik di sekitar 9,9 sampai 10 juta lebih. Bahkan di official HP-nya itu harganya 11 juta. Oke, jadi langsung aja saya buka paket box laptop HP 14 EC0013AU ini. Saya sudah nggak sabar. Oh iya, buat link toko tempat saya beli, saya taruh nanti di deskripsi. Lumayan sedikit murah juga buat laptop merek lain atau tip lain pas saya lihat-lihat. Btw, saya juga dapat bonus tas yang modelnya selempang kayak gini. Kemungkinan ini nggak saya pakai. Dan oke, kita langsung aja buka box-nya ini. Yang pertama ini dapat chargernya. Modelnya kompil misional seperti ini. Tolokannya bulat. Terus Dapat buku-buku dan kitab-kitabnya. Lanjut berikutnya, ini si main karakter. Nih. Oke. Ini dia si main karakter X-14 Pavilion. Oke, ini jadi saya barisin dulu. Nanti kita ketemu setelah Saya set up. Oke, jadi ini dia HP Pavilion 14 EC-0013U. Disclaimer sedikit. Di sini saya orangnya nggak expert dalam bidang perletopan. Jadi, saya bakal sebutin sesuai yang saya tahu aja. Kalau saya lah ya mohon koreksinya. Saya nggak bakal bahas mendetail, lebih ke sharing-sharing atau cerita-cerita aja. Oke, kita buka dulu plastiknya ini. Cycle-nya ada di sini. Pertama, dari desainnya ini saya suka. Menurut saya ini kelihatan klasik dan minimalis. Ya, simple nggak neko-neko. Terus, bodi buitual indah di depannya ini pakai aluminium. Dan belakangnya ini pakai aluminium juga kayaknya. Tapi kerasa feelnya kayak plastik. Oke, nggak apa-apa. Terus, dari sisi kanan kirinya ini juga nggak banyak port. Di sisi kanannya ini ada DJ-in, terus ada HDMI, ada port USB, ada port type-C. kemudian di sisi kiri hanya ada audio check sama port USB. Oke, jadi langsung aja saya buka laptopnya. Kita coba dulu buka pakai satu tangan. Oh, ternyata nggak bisa. Tetap kucu pakai dua tangan. Soal ginian saya nggak masalah. Jadi, bagian dalamnya kayak gini saya suka. Terus, minimalis. Bessel kanan kiri atasnya tipis. Touchpadnya juga lebar. Center di tengah. Dan tombol klik kanan kirinya ini nyaru sama touchpadnya. Saya suka. Terus, yang saya kurang suka itu warna di keyboardnya ini. Dia itu nyaru sama warna di bodinya ini. Kalau warnanya hitam, bakal lebih cakep baik. Oke, jadi langsung aja saya nyalain laptopnya ini. Jadi, ini dia laptopnya udah nyala. Dan ini mau saya setup-setup dulu. Kita ketemu kalau udah selesai saya setup. Jadi, ini dia laptop HP 14 HC-0013U. Tadi sempat saya mainin-mainin sebentar. Dan ini saya test juga fingerprint-nya. Nice. Untuk OS ini udah pakai Windows 11. Dan RAM-nya bener 16GB. Tersedia yang bisa digunakan itu 15,3GB. Terus, ini layarnya meski speknya biasa aja. Setidaknya udah pakai panel IPS dan 45% sRGB. Bagi saya ini udah bagus ya. Saya puas sama tampilan di layarnya. Apalagi ini bezelnya tipis banget di sisi-sisinya. Jadi, enak dilihatin lama-lama apalagi dipakai buat kerja gitu. Posisi WKM-nya juga normal di atas ini. Dan keyboard-nya buat ngetik feeling-nya ini udah enak. Kliki terus travel distance-nya juga pas. Tapi, singkat saya lebih enak di Lenovo ThinkPad. Saya apui gitu. PTW ini ada LED backlight sampai dua level. Itu dua. Kalau kalian beli laptop ini cocok buat di tempat gelap-gelap buat search anime H di Kucing Peduli. Apalagi ya yang saya sampaikan. Oh iya, untuk posisi jackpodionya ini di atas. Kalau di atas ini saya kurang suka. Lebih bagus kalau posisinya di dekat-dekat sini gitu. Tapi ya, nggak masalah. Bisa pakai TWS karena laptop ini udah ada Bluetooth-nya. Oke, jadi segitu dulu aja unboxing dan first impression laptop HP 14HC001D3AU. Intinya saya seneng banget punya laptop ini. Dan ini laptop kedepannya saya pakai buat kerja sambil ngembangin channel ini. Kan udah mau 1000 subscriber. Dan sekalian juga saya mengucapin terima kasih banget buat supportnya kalian selama ini. Terus saya juga mau minta maaf belum bisa konsisten upload seminggu sekali. Karena membagi waktu kerja sama ngurus YouTube itu susah juga. Tapi kedepannya saya bakal terus upload konten gadget lain yang lebih seru dan informatif. Untuk review laptop ini mungkin saya bakal buatin konten 3 bulan pemakaian laptopnya. Sharing-sharing sama tes gaming segala macem. tungguin aja pokoknya. Jadi terima kasih udah nonton. Like jika suka. Sampaikan pesan atau pertanyaan di komentar jika ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yonara.